Presiden Israel Isaac Herzog memperingatkan Presiden Amerika Joe Biden akan tantangan dari Iran. Peringatan disampaikan pada Kamis 27 Oktober 2022 di Gedung Putih. Isaac mewanti-wanti Biden terkait tindakan Teheran yang sewenang-wenang dalam menertibkan aksi protes masa Amini. Presiden Isaac juga mengingatkan Joe Biden terkait aktivitas persenjataan nuklir Iran. Pasalnya, Iran diduga memasuk drone kepada Rusia untuk menyerang Ukraina. Hal ini lantas memunculkan skeptisme di masyarakat bahwa Amerika bisa menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dengan Iran. You know Mr. President, today marks 40 days to the killing of Mahsa yang Iranian woman who protested and today the Iranian regime is crushing thousands of Iranian citizens. Men, young men and women who are demonstrating and simply pleading to have their own liberties. And this is an example of the way Iran is working crushing its own citizens, moving towards nuclear weapons, and supplying lethal weapons that are killing innocent citizens in Ukraine. And I think the Iranian challenge will be a major challenge which we will be discussing. Pasca 40 hari kematian masa Amini, aksi protes terjadi hampir di seluruh Iran. Teheran pun tak segan melanggar HAM dengan alibi menjaga keamanan dan integrasi negara. Di samping itu, Iran saat ini menjadi sorotan pasca dugaan memasuk drone untuk Rusia dan melanggar resolusi PBB. Terima kasih telah menonton!